Jangan, kembali lagi di Jaman Now! Jangan! Kita mau ngapain sih kayak mau main trampolin? Salah, kita semua udah pake baju olahraga tuh liat madem marah madem. Hari ini aku mau ngajakin anak-anak zaman now buat hidup yang sehat. Gak cuma dari cara makan tapi juga exercise. Dan exercise yang kita bakal lakuin sekarang itu sangat intens. Teng? On top of your shoulders. Dance, dance, dance. Cepet. Gak apa, Kak? Cepet. Tapi intinya kan tak kemah makata sayang. Yang penting kita sudah mengenali caranya seperti apa yang diajarkan sama Cinta Lora. Nah, besok-besok kalau kita praktekin, besoknya bisa tahun depan bisa 200 tahun yang lagi ya. Tapi jangan lupa, ikutin ini kita juga kalau belum bisa apa-apa ya, lakunya jangan dipaksain. Yang penting kita semua tuh berempat niatnya adalah pengen hidup sehat. Tapi kalau ngomongin soal hidup sehat, kamu punya tips nggak? Hidup sehat, apa tuh? Mau perempuan, mau laki-laki, apa aja perempuan ya. Iya. Hidup sehat tuh dimulai dari makanan yang kita makan. You have to eat healthy. Karena mau kita olahraga 6 jam sehari, kalau makannya nggak dikontrol dan nggak sehat, badan kita nggak akan berubah. Tapi kamu juga punya tips sehat dong pastinya. Pasti, you are what you eat. Karena gue makan nasi tumpang, bentukan gue yang kayak tumpang ya. Tapi nggak apa-apa, I'm happy for being myself ya, Cinta. Nah, berarti tips sehat kamu adalah happy. Yes, betul sekali, ya kan. Tapi bener kata Cinta, tidur itu jangan sampai kurang. Dan jangan lupa, tidur juga jangan di rumah orang ya. Harus juga di sini. Terima kasih. Tapi Cin, aku tuh penasaran sama ada satu olahraga yang yoga itu loh. Oke. Aku penasaran banget kayak gimana sih kalau yoga itu olahraganya. Keluar keringat nggak sih sebenernya bener-bener olahraga? Gampang lah. Gampang lah. Iya gitu loh, penasaran. Penasaran juga ada gimnastiknya juga loh. Oh, yang kayak aku loh, yoga ya? Yoga for beginning. Kalau aku bukan ahli yoga. Tapi yoga sangat bagus untuk mengerikan musuh. Kadang-kadang kalau sering ke gym, yoga itu bagus supaya otot-otot kita lebih relax dan istirahat. Tapi... Kamu suruh ngelakuin yoga? Aku perlu olahraga yang ekstrim. Jadi yoga sangat bagus. Oke, tapi sekarang agak sedih berbeda sama kamu ya. Karena sekarang kita akan melakukan yoga. Iya. Ada temen aku yang bener-bener keren banget yoganya. Instruktur yoga. Siapa Udi? Ada, aku kan kayak gini-gini anak gaul kali. Iya coba. Ayo sini guys, sini masuk. Hai. Pak kenali, kenali dulu dong namanya siapa. Kalau aku sih udah tau. Siap sih Nislan. Iaah. Iaah. Hai. Namanya siapa? Tadi belum menang. Ella. 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 Eh. Satu pertanyaan. Kenapa kita harus belajar dan menyukai yoga? Yoga. Oke, satu. Yoga itu olahraga yang aman untuk semua jenis umur. Oh. Jadi dari yang muda sampe yang tua itu boleh. Susah ga untuk belajar yoga? Engga sih, yang penting niat. Niat. Tapi yoga bisa menurunin berat badan atau naikin berat badan ga? Bisa. Yang penting habis yoga jangan kalap. Yang habis yoga makan yang sehat. Oh iya 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 iya. Mau yoga dong. Iya dong mau dong. Boleh boleh aku ajarin. Basic mix. Ya basic. Ya. . tidak minat. biasanya. O. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.